Terdakwa penerima suap pencabutan Red Notice Joko Chandra, Brigjen Prasetyo Utomo di vonis 3 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini lebih berat 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, hakim membacakan sejumlah pertimbangan dan fakta hukum yang didapatkan dari 20 orang saksi. Hakim menyebut dakwaan jaksa sudah tepat, yakni pasal terkait penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan kewajibannya. Hakim juga menjabarkan penerimaan uang senilai 100 ribu dolar Amerika Serikat yang diberikan oleh Tommy Sunardi pada Prasetyo. Satu, menyatakan terdakwa Brigjen Paul Prasetyo Utomo SIK MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Dua, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selanjutnya, seusai mendengarkan putusan Hakim Fonis 3 tahun 6 bulan penjara Brigjen Prasetyo Utomo menyatakan menerima fonis yang dijatuhkan kepadanya. Namun pihak kuasa hukumnya menyatakan akan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Silakan, Saudara Sikapi, seperti apa? Saya menerima, Yang Mulia. Hak yang sama juga berlaku ke penuntut umum kecuali hak untuk mencabut pernyataan menerima dan menggunakan upaya hukum banding itu tidak dibolehkan bagi penuntut umum. Silakan, bagaimana? Untuk saat ini kami menyatakan pikir-pikir, Pak Yus. Baik ya. Dengan mekan, seluruh rangkaian pemeriksaan perkaya telah selesai sedang cukup dan ditutup. Sementara itu, untuk kasus yang sama, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, difonis 4 tahun penjara. Napoleon juga dikenakan denda senilai 100 juta rupiah. Menyatakan terdakwa, Irjen Paul Dr. Andes, Napoleon Bonaparte, MSI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Dua, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tiga, menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Empat, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. Menanggapi atas fonis hakim yang dijatuhkan, Napoleon Bonaparte menyatakan banding Napoleon sebelumnya didakwa atas dugaan suap dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra terkait pencabutan Red Notice. Majelis Hakim Yang Mulia dan para hadirin, cukup sudah pelecehan martabat yang saya derita dari Juli tahun lalu sampai hari ini. Saya lebih baik mati daripada martabat keluarga dilecehkan seperti ini. Saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding. Sedara kasus